Pemirsa AgroNewsTV Indonesia, apakah Anda salah satu petani cabai? Pernahkah Anda mendapati tanaman cabai Anda tiba-tiba mati? Hal tersebut menjadi masalah yang mendasar bagi para petani apabila petani pemula. Jadi perlu diketahui lebih lanjut apa yang menyebabkan tanaman cabai menjadi layu. Kekurangan air Masalah pertama yang menjadikan tanaman cabai liba-tiba layu adalah kekeringan. Ketika musim kemarau, tanaman yang kita rawat harus mendapatkan banyak air agar tidak mengalami kekeringan. Pada musim ini, tanaman akan lebih sedikit mendapatkan curah hujan. Ini adalah sebab mengapa tanaman tersebut hanya bergantung pada sistem irigasi yang kita berikan. Jika hal tersebut menjadikan tanaman cabai menjadi layu, kita perlu menyiram tanaman lebih sering untuk memperbaikinya. Kebanyakan air Tidak hanya kekurangan air saja, namun kebanyakan air juga dapat menyebabkan tanaman cabai menjadi layu. Karena nantinya akan memicu pembusukan tanaman lebih cepat. Pembusukan tersebut berasal dari akar dan kemudian merambah ke arah batang hingga berakhir ke daerah daun. Ketika musim penghujan tiba, usahakan untuk menjauhkan tanaman dari tempat yang mudah menyimpan air. Terserang penyakit Berbagai macam penyakit dapat menyebabkan pembusukan pada bagian batang maupun akar dan daun dari tanaman cabai. Pada umumnya, layunya tanaman cabai ini seringkali diakibatkan serangan bakteri, virus, dan juga jamur. Semprotkan fungsida dan insektisida yang pas pada tanaman cabai. Hal tersebut akan membuat penyakit menjadi terobati dengan baik. Biasanya tanaman yang ditanam di dalam pot dapat dipindahkan ke tempat lain. Jika penyakit masih terlihat, menginfeksi tanaman tersebut. Kekurangan nutrisi Tanaman cabai memerlukan nutrisi yang cukup. Maka, jika kebutuhan nutrisinya tidak tercukupi, akan membuat tanaman cabai menjadi layu. Tidak hanya layu saja, bahkan tanaman cabai bisa menjadi lebih kardil. Jangan lupa untuk rutin memberi pupuk. Penuhi kebutuhan nutrisinya agar tidak mudah layu dan dapat tumbuh dengan maksimal. Kekurangan cahaya matahari Sinar matahari merupakan salah satu faktor penting bagi pertumbuhan tanaman cabai. Karena mendapatkan zat makanan terjadi di tanaman yang disinari oleh sinar matahari. Jadi, cobalah untuk melihat apakah tanaman cabai Anda sudah mendapatkan sinar matahari yang cukup atau belum. Sudahkah Anda merawat tanaman cabai Anda dengan benar? Jangan biarkan tanaman cabai Anda layu ya pemersah. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!